Hai nonton video ini kalian pasti enggak bakal bayar listrik lagi Oke jadi untuk membuat project ini kita siapin baterai bekas laptop atau baterai bekas powering ini artinya namanya baterai 18650 guys Nah untuk sitrumnya cuma 3,7 volt ini ampernya 40 ampere tapi nggak realnya Oke sekarang kita akan coba buat a parallelnya jadi ini kan 3,7 volt kita akan coba parallel 3,7 volt semua ya nah jadi lebih sempel Oke disini kita tempelin dulu ini adalah lakban atau double tip ya Nah seperti ini kita akan coba parallel plus ke plus sebanyak tiga seri ya eh tiga parallel tiga baris hai 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 oke ini udah jadi untuk parallelnya nah siapin dan juga lakban ini lakban kain ya warna hitam jadi apabila kena air nanti lebih aman guys enggak bakalan copot ya Oke seperti ini nanti kita akan coba lindungin project ini itu sedetail mungkin ya sebab video ini saya akan buat sedetail mungkin kalian ikutin aja contohnya 0 dari 0 sampai 100% masih bisa kalau kalian ingin menyimak video ini Oke seperti ini tuh ya jadi nggak usah di sini ini nggak usah pakai bodi-bodi segala kita pakai ini aja udah seperti ini sekarang kita akan coba solder ya ini kita siapin untuk jamperannya kita dari kabel saya pasuk masakin pake timak lalu kita tempelin nah ini plusnya nih kalau ini kutub plus dari baterai 18650 nya oke lalu plusnya lagi jadi parallel ini kenapa saya parallel 3,7 volt nanti akan sesuaikan dengan solar panelnya ya nah kalian ikutin aja videonya kalian pasti ngerti guys nah ini plusnya kita pasang lagi seperti ini ya buat kalian yang udah request santai teman-teman saya udah menyiapkan video-videonya nah nanti kalian simak aja videonya saya upload dua hari sekali ya nah paling-paling lambat-lambat tiga kali sehari oke seperti ini kita pasang lagi plusnya jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau kalian punya request silahkan di komentar aja ya nanti saya akan buatin mohon maaf apabila komentarnya nggak dibalas ya bukannya saya nggak mau bales guys karena komentar itu tenggelam karena notifikasinya bukan cuma kalian aja banyak teman-teman oke seperti ini untuk negatifnya negatifnya seperti ini lagi jadi kalau ingin nyodel baterai ini guys kalian krik dulu ya atau kalian bisa pakai cairan tuh ya bisa kok gampang kok caranya nyodel baterai oke ini asal kita tahu triknya nah seperti ini kita pasang lagi oke nah ini minnya kita pasang lagi nah ini juga minnya juga pokoknya video ini saya akan coba secara detail ya pokoknya secara detail 100% pokoknya kalian pasti bisa kalau mau nyimak video ini oke jadi untuk modul chargernya jadi dari solar cell kita menggunakan ini nih jadi biar ada proteknya kita pakai ini teman-teman oke ini min dan plus warna merah dan hitam oke sekarang kita pasang ini dia baterainya nah ini untuk kutu positif positif ya positifnya kita ini negatifnya oke positifnya kita pasang warna merah seperti ini nah kita pasang kemari teman-teman jadi kalian nggak usah takut ya kalau di ubeger itu semua bermanfaat guys nah hoax juga ya pokoknya gak ada yang nolak di ubeger kalian yang udah sering nonton pasti ngerti deh kayaknya negatif disini saya nggak ada niat untuk membondohi penonton saya dan subscriber saya pokoknya saya murni untuk ngasih pengetahuan atau edukasi kalau ini bisa gitu ya oke ini udah jadi nah untuk tahap selanjutnya kalian siapin ya saya udah menyiapkan sebuah lampu nah ini langkah keduanya kita cara pasang lampu otomatisnya jadi ini lampu saya udah paralel guys jadi lampu biasa saya mau dip jadi lampu 3,7 volt nah kalau ingin lihat caranya ada di atas pasti videonya ya oke videonya ada di atas tuh yang lampu takbiran tuh ya ini nah kita coba tes pakai baterai ini apakah dia nyala atau enggak Hai ke ini kurang udah kurang nempel ternyata Oke kita pasang apakah dia nyala atau enggak nah dia nyala teman-teman Nah kalau kalian ingin mau lebih terang ya terang banget sih kalau ingin lagi yang lebih terang bisa pakai lampu yang lebih besar ya watnya ini kecil guys ya cuman tiga watan jadi ini untuk contoh aja buat kalian yang mencontoh project ini Oke lalu kalian siapin alatnya untuk membuat lampu otomatisnya ini adalah MOSFET IRF44ZN ya MOSFET Oke setelah itu kalian siapin juga resistor 100k atau warnanya hitam coklat kuning Nah setelah itu untuk buat sensornya ini dia sensornya ya sensor LDR 8 mm kalau kalian lihat ini 8000 ini agak mahal karena lebih besar guys oke setelah itu kita akan coba rakit Nah kan perhatikan di sini kalian ikuti videonya ya kalau ingin bisa buat selamat menikmati oke guys setelah sudah terpasang seperti ini nah ini sudah jadi untuk rangkaian lampu otomatis nah sekarang saya akan coba pasang ya kalian perhatikan disini saya sudah menyiapkan box atau kotak seperti ini nah lalu kita masukkan lampunya dulu seperti ini oke jadi ini nanti untuk pelindung jadi apabila kena hujan nanti gak akan kenapa-napa karena kita akan pakai taruh di outdoor memanfaatkan sinar matahari oke seperti ini kita tempelin dulu lem bakarnya nah seperti ini ayo guys buat kalian yang belum subscribe channel Bagger silahkan di subscribe ya jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya bantu saya untuk menjadi 1 juta subscriber guys oke ini sudah jadi nah sekarang kita siapin nah ini kutub negatif dan positifnya lampu kita siapin ide yang sudah kita rakit tadi nah nah untuk kaki LED nya negatifnya LED negatif kita pasang kesini nih guys kalian ikutin aja nih oke seperti ini lalu untuk kutub positifnya kita pasang di resistor ya LED positif disini kita pasang nih oke nah disini guys kalau ngebut kalian silahkan ditonton videonya pokoknya no wax kalau kalian ingin menyimak paling pasti bisa guys ya oke ini sudah jadi sekarang kita akan coba rakit lagi ya nah kalian perhatikan disini kita masukin dulu LDR nya LDR atau ini dia kemarin atau sensornya nah jadi nanti apabila mati malam lampu yang sudah kita buat ini pre-energy ini dia akan mati sendiri jadi tidak membuang energi yang sudah kita dapatkan dari matahari ya oke pokoknya pre-energy itu ada tapi melalui teknologi terbaru ya yaitu solar cell oke lalu kita pasang baterainya teman-teman kalian perhatikan disini ini untuk kutub negatif saya sudah panjangin kabelnya jadi dua nah jadi negatifnya kita pasang disini nih bareng dengan LDR nya nah kalian ikutin aja kalian pasti bisa guys saya yakin kalian pasti bisa ya yang penting kalian mau nyimak aja videonya oke seperti ini lalu kita siapin lagi ya ini dia nah kutub positif baterai kita pasang di kaki resistor juga dan LED bareng berarti ya oke ini udah jadi sekarang kita coba tes apakah ini benar-benar LDR sensor otomatis ya atau lampu otomatis gelap dan malam eh gelap dan siang oke nah ketika gelap dia akan hidup teman-teman oke saya akan simulasiin pakai lampu ya ya disini saya taruh di bawah nah ini dia lampu hidup dia mati lampu saya matiin dia hidup nah seperti itu berarti ini untuk lampu otomatisnya dia berhasil ya guys oke sekarang saya akan coba jelasin dulu nah ini adalah penjelasan tentang energinya penghasil energinya ini solar cell yang gede dan ini yang kecil ini beda-beda setrum ya guys ya ada macam-macam kalau solar cell jadi untuk sekeluarnya bisa 12V 10V 5V banyak macam-macam pokoknya oke disini saya kalian perhatikan saya sudah akan membuktikan ini setrumnya berapa V oke ini saya sudah siapin kalian bisa beli di online shop ya kalau untuk solar cell lebih murah kalian cari di online shop yang bekasnya nggak apa-apa teman-teman oke disini setrumnya ternyata dia 5V nah ini ini 5V nah kalau 5V ini guys karena tadi kita sudah paralel baterainya jadi kita gak usah pakai step down gak usah pakai oke ini kita kita buktikan yang satu lagi dia berapa V oke nah disini oke guys kalian perhatikan disini nah ini berapa V ternyata dia 10V ternyata ini solar cellnya 10V jadi kalau kalian ingin pakai 5V jadi kalian bisa di step down pakai IC regulator 7805 bisa dipakai jadi saya akan pakai yang besar ini aja oke nah guys jadi kita akan coba membuat charge HP gratis jadi kita menggunakan modul powerbank aja gak usah ribet-ribet guys pakai modul powerbank aja juga udah bisa 2 modul 3 modul terserah kalian itu tergantung kalian sendiri ya oke sekarang kita akan coba rakit nah kalian perhatikan disini kita langsung aja pasang di baterai yang positif dan negatifnya aja gak usah ribet-ribet gak usah kayak gimana-gimana kita pasang aja langsung ini dia kutub negatifnya kita pasang ke modul chargernya modul charger powerbanknya disini jadi ini untuk charge HP gratis ya ketika siang hari nah solar cellnya sedang mengisi baterai itu bisa nge-charge ya menggunakan ini dia ya modul powerbanknya jadi bisa kita pakai nge-charge saat siang hari dan malam hari bisa ngidupin lampu seperti itu sistemnya akan berubah-ubah balik setiap hari seperti itu guys oke sekarang kita akan coba masukin ke boxnya nih baterainya nih ya oke seperti ini nah ini dia udah jadi guys ini kita kasih double tip lagi nah seperti ini oke sekarang kita akan coba pasang ya kabel ini ya ke solar cellnya oke oke kalian perhatikan disini di solar cell ada dua kutub yaitu positif dan negatif nah untuk positifnya warna merah dan negatif warna hitam kalian perhatikan di modul charger ini saya udah usah tanda ini ya plus dan min kita pasang langsung disini guys kalian gak usah pakai kabel USB langsung aja kemarin nih nah ini positif kita pasang disini aja ini rada ribet nih saya gak ada holdernya ya untuk megang ini modulnya oke seperti ini udah terpasang positifnya oke lalu kita pasang negatifnya disini nih nah dia akan nyala guys kalian perhatikan nah tuh dia langsung nyala ya warna merah karena warna merah kayak gitu artinya dia sedang ngecas baterainya ya kalian juga bisa ngecas HP juga bisa nah seperti ini oke sekarang kita taruh dulu kita akan coba rapihin ini agar lebih safety kabelnya terlalu bergerumbul-gerumbul ya oke lalu kita lem ya setelah udah dirapihin kita lem aja disini nih kalian bisa pakai lem bakar lem power glue terserah kalian itu hak-hak kalian ya nah seperti ini oke setelah udah jadi sekarang kita akan coba pasang tiang teman-teman jadi tiang ini saya skip dulu videonya ya saya gak pasang gak iniin nah jadi pasang tiangnya terserah kalian saya pakai ini aja ini contoh doang ya kalian bisa pakai panjang lebih tinggi lagi lebih bagus teman-teman karena ini kalau kayak gini tuh sering dicolongin ya sering dicuri nah ini ada cas HP gratis jadi kalian bisa ngecas HP gratis disini nah ini kalian bisa pasang di taman-taman ya nah itu kalian pasang aja kalau kalian punya taman ini cuma contoh aja nih lingkungannya kumbu banget ya maaf ya banyak kandang ayam nih ini di belakang rumah teman-teman oke kalian lihat dia ngecas atau enggak nah dia mengecas sama teman-teman tanda petirnya nah jadi ini itu energi alternatif pre-energi banget ya jadi kalian bisa gunakan ini nah seperti ini jadi bisa gunakan ini untuk menghasilkan energi listrik gratis ini no wax ini asli tanpa rekayasa oke sekarang kita akan coba buktikan ya untuk lampu otomatisnya nanti malam dia akan hidup atau mati enggak oke kita simak aja videonya ya oke guys sekarang jam 19 atau jam 7 malam nih waktu Indonesia Barat nih di Bekasi nah dia langsung hidup ya dia otomatis guys jadi apabila udah cahaya gelap dia akan hidup sendiri otomatis nah terang banget ya ini lumayan guys kalau kalian buat penerangan di rumah kalian ya nah seperti ini hasilnya oke ini pokoknya sangat bermanfaat banget buat kalian kalian buat jadi listrik free energy selamat tinggal ya untuk bayar listrik jadi ini 100% free energy oke terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif guys